Hai hai hai, sahabat 10 Amazing Ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu Tentunya di 10 Amazing Yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian Karanganyar memang tidak perlu diragukan lagi Terletak di timur perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur Tempat wisata di Karanganyar dikenal sebagai destinasi wisata yang menyajikan berbagai keindahan alam Mulai dari gunung, air terjun, danau hingga hamparan hijau yang menjujukan mata Tempat wisata di Karanganyar menjadi tujuan favorit warga Solo dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu liburan Tempat wisata di Karanganyar cocok untuk melepas penat setelah seminggu bekerja penuh Selain wisata alam, tempat wisata di Karanganyar juga menyajikan wisata budaya, sejarah, edukasi, religi, dan kuliner yang sayang untuk dilewatkan Menjadi destinasi wisata yang terus berkembang, tidak perlu khawatir mengalami kesulitan mengakses berbagai tempat wisata di Karanganyar Nah, kali ini kita akan membahas 10 destinasi wisata di Karanganyar Langsung saja simak informasinya, check it out! Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki banyak situs bersejarah Salah satunya, Candi Suku Saat berlibur ke tempat bersejarah di Jawa Tengah, banyak sekali ilmu yang akan diperoleh Mengenal sejarah singkat Candi Suku pada masa Kerajaan Majapahit menguasai Jawa Tengah Lokasi Candi berada di lering Gunung Lawu pada ketinggian 1186 meter di atas permukaan Seorang arkeologi yang dipimpin oleh Gubernur Raffles menemukan Candi yang berbentuk unik ini Dia menemukannya pada tahun 1815 Masehi Sebagian masyarakat meyakini Candi ini didirikan pada masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi Dan saat itu masih diperintah oleh Ratu Suhita Diculuki kuil terakhir Diculuki demikian karena Candi ini merupakan Candi Hindu terakhir yang tersisa di Kerajaan Majapahit Bentuknya berbeda dengan Candi yang lain Candi ini berbentuk trapezium Pada tahun 1995 Indonesia menyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO Arsitektur Candi Suku bertingkat 3 Setiap teras juga mempunyai karakter yang berbeda-beda Kalian akan melihat keunikannya ketika mengunjungi tempat ini Teras terakhir atau ketiga merupakan teras terpenting Candi ini Saat kalian menuju teras ketiga, kalian akan melihat halaman Candi ini yang sangat luas Namun saat masuk ke dalam, kalian akan melihat teras pertama yang dianggap sebagai gerbang utama Candi Saat memasuki teras kedua, kalian akan melihat sebuah gapura Namun sayang, pintu gerbangnya sudah tidak utuh lagi Pengunjung juga akan menemukan patung penjaga gerbang yang bernama Dua Rapala Candi Suku menghadirkan kesan kesederhanaan dan kepribadian bagi pengunjung ketika datang ke tempat ini Mereka akan terkesima dengan bentuk Candi Suku Hingga saat ini banyak orang yang terkiur dengan kesederhanaan Candi Suku Kesederhanaan Candi ini tercermin dari bentuk bangunannya yang sangat mirip dengan bentuk budaya maya di Meksiko Atau warisan budaya Inca di Peru Sakura Hills Tawangmangu Sakura Hills Tawangmangu merupakan destinasi wisata yang menarik panorama alam Gunung Lawu Dengan suasana tradisional Jepang Lokasi Sakura Hills Tawangmangu berada di Jalan Raya Matusi Tawangmangu Nomor 16 Gondosulikidul Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah Bagi yang ingin berkunjung bisa datang mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat Hingga 16 waktu Indonesia Barat setiap hari Biaya yang dibutuhkan untuk berwisata di Sakura Hills Tawangmangu juga sangat terjangkau Pengunjung hanya perlu menyiapkan Rp20.000 per orang untuk mengunjungi tempat ini Sedangkan pada akhir pekan tiket dewasa seharga Rp25.000 Sedangkan tiket anak-anak seharga Rp15.000 Ada banyak pilihan lokasi fotografi yang dapat ditemukan setelah memasuki lokasi ini Disebut Taman Jepang juga dikenal sebagai Taman Jepang Lalu ada spot foto di kawasan Taman Pemandian Air Panas ala Jepang yang bernama Water Onsen Park Spot foto Taman Sakura merupakan spot foto yang paling populer Kawasan Super Camp tak luput dari pemotretan kamera turis Banyak wisatawan yang menjadikan bangunan segitiga ini sebagai backdrop foto Destinasi wisata ini merupakan destinasi wisata yang fasilitasnya cukup lengkap Anggap saja salah satu fasilitas yang ada adalah lokasi fotografi Kalian juga dapat mencoba fasilitas cinema 3D dan fasilitas sewajep, kano, dan kostum Di samping itu di tempat ini juga tersedia sejumlah tempat penginapan lengkap dengan deretan fasilitas yang mendukung Tak lengkap rasanya jika tidak ada fasilitas resto dan kafe Resto di sini menawarkan menu-menu yang autentik seperti Timlo Yang termasuk salah satu makanan kasolo favorit banyak orang Sejumlah fasilitas umum juga tersedia Seperti musola, area parkir, dan toilet dengan kamar mandinya Pengunjung yang beruntung juga berkesempatan mendapatkan voucher berupa potongan harga tiket masuk Bagi yang ingin membeli oleh-oleh, sayangnya tidak ada toko oleh-oleh di lokasi ini Untuk membeli oleh-oleh yang memuaskan, kalian bisa singgasi jendak di pusat oleh-oleh murah solo terdekat Kebuntai Kemuning merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Kabupaten Garanganyat Daya tarik utamanya tentu hamparan kebuntai yang luas dan hijau Jika berkunjung ke sini sebaiknya datang di pagi hari Sekitar pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat Selain itu, pastikan juga cuaca sedang cerah dan tidak bergaput Agar kamu bisa melihat langsung pemandangan gunung lawu yang mempesona Udara pemandangan yang segar membuat lebih fresh sekaligus menghilangkan penat So, kebuntai Kemuning sangat cocok untuk kalian yang ingin liburan sembari hiling Daya tarik lainnya dari kebuntai Kemuning adalah pemandangannya yang indah Maka jangan heran, banyak turis yang berfoto dengan latar belakang pemandangan gunung lawu serta langit biru Lalu pengelola tempat wisata juga menyediakan jumlah spot foto estetik di sekitar kebuntai Kemuning Ada juga spot foto yang bernama bukit teletabis Dimana bukit-bukitnya mirip seperti di dalam karton teletabis Kalau mulai bosan jalan-jalan di kebuntai Kalian bisa mencoba bermain olahraga yang menantang seperti para layang Untuk menjajal para layang, kalian harus mengunjungi bukit para layang di desa Segoro, Kemuning, Karanganyar Sayangnya tidak bisa dijelaskan berapa harga tiket untuk bermain para layang Di sekitar kebuntai Kemuning juga terdapat sebuah air terjun yang bernama air terjun Jumok Bila dilihat dari Google Maps, jaraknya hanya sekitar 6,5 km atau 15 meter perjalanan dari kebuntai Kemuning Ingin seru-seruan bermain air bersama teman atau keluarga? Cobalah datang ke Senata Adventure Di tempat wisata ini, kamu bisa mencoba beragam aktivitas petualangan seru Seperti River Tubik, Missouri hutan dengan jeb hingga outpun Jarak dari kebuntai Kemuning menuju Senata Adventure juga dekat loh Dilihat dari Google Maps, jaraknya sekitar 3,5 km atau 10 menit perjalanan dengan mengendarai mobil Telaga Madirda adalah salah satu desinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di daerah Karanganyar, Jawa Tengah Telaga yang terletak di kagi gunung lawu ini menyuguhkan pemandangan gunung yang indah Udara yang sejuk serta air telaga yang sangat cernih Saat memasuki kawasan ini, pengunjung akan disambut dengan taman yang indah, luas serta bersih Terdapat pula jembatan yang dihiasi bambu yang menjadi spot foto untuk pengunjung Manyak kegiatan yang dapat pengunjung lakukan saat berada di Telaga Madirda Selain sebagai tempat bersantai dan melepas penat, pengunjung juga dapat melakukan banyak aktivitas menyenangkan Telaga Madirda terletak di Dusun Telogo, Desa Perjok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Untuk menuju lokasi ini, silakan gunakan rute jalan besar dari Solo menuju Kabupaten Karanganyar Kemudian melaju ke Ngargoyoso, nanti akan terlihat tanda penunjuk jalan menuju Telaga Madirda Waktu tempuhnya sekitar 45 menit dengan jarak 25 km dari kota Karanganyar Rute menuju Telaga Madirda cukup sulit, karena kondisi jalannya yang tidak seluruhnya sudah diaspal Selain itu, jalannya pun memiliki belokan yang tajam dan panjakan yang cukup curam Meski begitu, pemandangan yang sangat indah akan setimbal dengan perjalanan yang dilalui Karena berada di kawasan kaki gunung lawu, maka tidak ada transportasi umum yang melintasnya Kendaraan pribadi adalah transportasi yang paling tepat untuk digunakan jika ingin mencapai Telaga Madirda ini Akses jalan pun cukup sempit, sehingga tidak cukup untuk dilalui bus berukuran besar Telaga Madirda dibuka setiap hari Dengan jam buka mulai pukul 8 pagi hingga jam 6 malam Yakni dilarang memancing di Telaga ini Namun pengunjung masih diperbolehkan untuk bermain air di sekitar Telaga Candi Cetau merupakan salah satu candi bercorak Hindu yang diperkirakan didirikan pada masa Kerajaan Majapahit Candi ini terletak di ketinggian 1498 mdpl di Lering Gunung Labu Candi ini menjadi salah satu candi paling tinggi di Indonesia bersama dengan Candi Arjuna, Candi Gendong Songo, dan Candi Ijo Candi ini dibukar pertama kali pada tahun 1970 oleh Sucono Humardani Yang dulunya menjabat sebagai asisten Suharto Dia mengubah struktur candi tersebut secara total Walau konsep pundan berundak masih dipertahankan Candi Cetau ini terkenal hingga berbagai daerah Hal tersebut terbukti dengan banyaknya komunitas dan para pengunjung yang datang ke kawasan ini Para wisatawan bisa menikmati pemandangan yang sangat menakjubkan Bagi para wisatawan yang beragama Hindu, mereka juga bisa berdoa di tempat ini Para wisatawan juga bisa menikmati berbagai sajian kuliner lezat yang tersedia di samping Candi Cetau Tepatnya di pintu keluar Candi ini berlokasi di Dusun Cetau, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kapupaten Karanganyar Perjalanan ke tempat wisata ini terbilang menantang Karena harus melewati trek yang cukup sulit Lanjakan tinggi dengan samping kanan kiri menjadi pemandangan yang bisa memacu adrenalin Harga tiket masuk ke Candi ini cukup murah Yakni Rp7.000 untuk wisatawan lokal dan Rp25.000 untuk wisatawan asing Harga tersebut berlaku untuk weekend, weekday, dan juga musim liburan Sedangkan untuk biaya parkir kendaraannya bervariasi Mulai dari Rp5.000 untuk sepeda motor Rp10.000 untuk mobil Dan Rp20.000 untuk bus Jangan kemana-mana ya sahabat 10 amazing Karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 destinasi wisata di Karanganyar Jangan pindah channel dulu ya Tetap di TV10 Inspirasi dan edukasi Kembali lagi di 10 amazing Kita lanjut lagi ya Dengan 5 destinasi wisata di Karanganyar berikutnya Langsung saja simak informasinya Check it down Air Terjun Jumok merupakan lokasi wisata yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Di air terjun ini biasanya wisatawan bisa menikmati keindahan air terjun sekaligus keindahan bukit dan pepohonan yang ada di sekelilingnya Objek wisata alam ini sudah dibuka sejak 2004 Dan bisa dibilang cukup strategis Karena hanya berjara kurang lebih 30 menit dari kota Karanganyar Air terjun Jumok juga dikenal dengan air terjun kembar Karena terdapat dua titik jatuhnya air dari himbitan bukit kembar di sekelilingnya Di bawahnya juga terdapat aliran sungai yang jernih yang bisa digunakan untuk berenang santai Aliran air di air terjun Jumok tak pernah surut pada waktu apapun Termasuk ketika musim kemarau Aliran air mengalir menjadi tiga jabang Yaitu ke kawasan Klueng, Kusuma Jati, dan Juble Seperti halnya, wisata alam air terjun lainnya Pengunjung dapat menikmati pemandangan air terjun yang cukup deras Sambil bermain air maupun duduk bersantai di sekitarnya Selain itu, di kawasan air terjun ini juga ada punden berunda Yang merupakan peninggalan masa lampau Konon katanya setiap pukul 10 pagi bisa melihat kemunculan pelangi di puncak air terjun Setelah lelah berjalan dan menikmati keindahan air terjun Jumok Kalian bisa mampir di warung-warung sekitar untuk menikmati sate kelinci Daerah Tawang Mangu Karanganyar memang sangat terkenal dengan masakan sate kelinci-nya Daging kelinci yang empuk beradu dengan bumbu kas membuat masakan ini terlihat lezat Ditambah paduan suara alam dan kicauan burung yang merdu Bisa dibayangkan kenikmatannya ketika menyantapnya Harganya pun tidak terlalu mahal Bergisar Rp15.000 hingga Rp25.000 Air terjun Gerojokan Sewu berada di pegunungan Berketinggian 1.100 mdpl Di wilayah Kelurahan Kalisoro, kecamatan Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah Untuk menuju ke air terjun yang menjulang setinggi 81 meter ini Kamu mesti menapaki Rp1.250 anak tangga Gerojokan Sewu dalam bahasa Jawa berarti air terjun Dan Sewu berarti Rp1.000 Sehingga Gerojokan Sewu berarti air terjun Rp1.000 Meski air terjun di sini tidak berjumlah seribu Tetapi ada beberapa titik air terjun yang dapat didikmati di sini Kata Sewu atau seribu di sini berasal dari seribu pecak Atau satuan jarak yang digunakan saat itu merupakan tinggi air terjun Satu pecak sama dengan satu telapak kaki orang dewasa Ada pula air terjun yang tidak terlalu tinggi Tetapi poncurannya meluas dan membentuk cabang-cabang Bila sedang musim hujan, sekeliling tebing akan dihujani air terjun Tetapi saat musim panas, banyak air terjun yang kering Tempat wisata ini memiliki beberapa fasilitas pendukung Yang akan memudahkan wisatawan berkunjung semakin menyenangkan Di antaranya, fasilitas tersebut meliputi kolam renang Taman binatang, kios makanan, tempat beristirahat, cendera mata, kios buah-buahan, dan kamar mandi Bagi wisatawan muslim tidak perlu merasakan khawatir Karena tempat ini juga menyediakan musola untuk beribadah Dilengkapi dengan peralatan sholat yang dibutuhkan Ketika menikmati wisata ini, tidak perlu merasa khawatir Karena harga tiket dari tempat wisata ini terbilang murah dan terjangkau Yaitu hanya sebesar 15.000 rupiah saja Selain itu, di tempat ini juga memiliki arena permainan yang sangat menarik bagi anak-anak Agar tidak merasa bosan Yaitu meliputi flying fog dengan harga 11.000 rupiah Jam buka kerocokan sewu ini setiap hari Mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore Lokasi tempat ini tidak jauh dari pusat kota Sehingga bisa diakses dengan mudah tanpa kendala apapun Lokasi ini juga sangatlah bersih dan airnya jernih sekali Untuk dijoba sebagai tempat mandi anak-anak maupun keluarga yang berlibur Suasana yang sejuk dengan hiasan suara burung yang merdu Senantiasa mampu menghibur wisatawan yang datang ke tempat ini Sehingga siapapun wisatawan yang datang tidak akan pernah merasa bosan sama sekali Pesona keindahan pemanangan alam di sekitar Bukit Mongkrang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Tempat ini belakangan menjadi tujuan baru bagi para pecinta alam Khususnya mereka yang baru mulai pendakian selain ke Gunung Lawu Tempat ini berada di ketinggian sekitar 2.194 mdpl Hawa sejuk dan keindahan alamnya akan membuat siapapun takjub Sepanjang jalan mendaki ke puncak, kalian akan disukui pemandangan padang ilalang yang dapat dijadikan sebagai spot foto Inilah salah satu keistimewaan jalur pendakian Bukit Mongkrang karena sekitarnya tidak ada pepohonan Padang rumput hijau dan kuning sangat berguna sebagai background foto Pesona bukit ini terletak pada jalannya yang berkelok-kelok dengan latar belakang pekunungan di sekitarnya Mendaki bisa melihat dengan jelas keagungan Gunung Lawu dan gumpalan belerang kawasan dra dimuka di bukit ini Bukit Mongkrang terletak di Telokodrigo Karanganyar, Desa Gondosulikidul, Kecamatan Tawangmangu Karanganyar Jalur wisatawan bisa dimulai dari Desa Karanganyar atau Matesi Kemudian akan mengikuti jalan utama menuju Magetan Melalui jalan Matesi Tawangmangu hingga mencapai Pasar Tawangmangu Dari Pasar Tawangmangu terus lurus sehingga sampai ke kantor pos Cemara Kandang Dari pos pendakian ini dibutuhkan waktu sekitar 60 menit untuk mencapai puncak Mongkrang Kalian bisa mengambil jalan raya sarangan melalui Pasar Pelawasan Magetan untuk sampai ke Tawangmangu Ambil jalan Tawangmangu-Pelawasan Dari sana ikuti jalan menuju Base Camp Cemorosewu Tiket masuk bukit Mongkrang berharga Rp10.000 per orang Harga dikenakan jika kalian hanya ingin mendaki Jika wisatawan ingin berkema harus membayar biaya sekitar Rp15.000 per orang Untuk parkir biayanya hanya sekitar Rp10.000 Bukit Mongkrang selalu dibuka 24 jam sehingga bisa mendaki kapan saja Wisata alam dengan view yang indah selalu menjadi primadona utama bagi para wisatawan Maka tidak heran jika objek wisata yang memiliki panorama alam yang indah selalu ramai dikunjungi wisatawan Terutama saat libur tiba Objek wisata tersebut mengusung konsep besar sebagai wisata alam yang cocok sebagai destinasi wisata keluarga Ada dua zona di lokasi ini Yaitu The Lawu Park 1 dan The Lawu Park 2 Begitu memasuki kawasan wisata Taman Lawu Kita akan disukui dengan hutun binus yang rindang Biasanya pada hari libur Tak jauh dari gerbang masuk akan terlihat wisatawan Terutama anak-anak sedang bermain dan berjanda ketika melihat domba-domba dengan antusias melahap potongan wortelnya The Lawu Park merupakan pilihan yang tepat untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga Namun sebelum mengunjunginya Ketahuilah terlebih dahulu informasi seputar fasilitas dan harga tiket The Lawu Park Taung Mangu The Lawu Park merupakan sebuah destinasi wisata alam yang terletak di bawah kaki Gunung Lawu Tempat ini mengusung konsep taman wisata, resort, dan resto Yang didukung paduan pesona panorama alam Gunung Lawu, hutan binus, dan berbukitan yang indah Terdiri di atas lahan seluas 4,5 hektare The Lawu Park menyediakan berbagai macam wahana dan spot foto yang menarik Tidak hanya itu, terdapat juga penginapan bagi kalian yang ingin merasakan sensasi menginap di alam Dengan udara yang sejuk alami Dari segi lokasi, The Lawu Park terbagi menjadi dua bagian Dengan fasilitas yang berbeda-beda pada masing-masing tempatnya Meskipun demikian, lokasi keduanya hanya bersebelahan Kalian cukup berjalan kaki jika ingin berpindah ke salah satunya Lokasi Taman Wisata The Lawu Park berada di Jalan Tawang Mangu Magetan Kilometer 9 Bulak Reco, Gondosuli, Kecamatan Tawang Mangu, Kabupaten Karanganyar Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota Karanganyar Dari pusat kota Magetan hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit saja Jam buka Taman Lawu adalah setiap hari Mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat Lokasi Wisata ini berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Melansir dari The Colomadu Pabrikula ini mulainya dibangun pada tahun 1861 di Karanganyar oleh Mangu Negaran 4 Kemudian di tahun 1928 mengalami perluasan area lahan tebu dan perombakan Hingga akhirnya dikelola oleh PT Sinerga Colomadu dan sekarang dikenal menjadi The Colomadu Tempat ini berdiri di atas lahan sekitar 6,4 hektare Dan berjarak hanya 5 menit dari Bandara Internasional Adi Sumarmau Dan 20 menit dari pusat kota Kompleks The Colomadu terdiri dari area museum, aula konser Colomadu, aula serbaguna Sarkara, restoran, dan toko retail Di mana pengunjung bisa berbelanja kerajinan dan souvenir Jika mendengar kata pabrik, tentu yang terlintas di benak pengunjung adalah tempat yang padat Penuh alat-alat besar sehingga tempat yang sibuk menariknya Menariknya di The Colomadu justru menyediakan wisata di pabrik Yang bisa terbilang cukup estetik dan kerap dijadikan sebagai lokasi foto pre-wedding Kesan pertama yang diberikan para pengunjung saat pertama kali datang ke lokasi ini Adalah kemegahan sekaligus keindahan bangunannya Bentuk bangunannya yang khas di masa kolonial Ditambah dengan cerobong asap yang tinggi khas pabrik Membuat pengunjung berasa berada di film Carly and the Chocolate Victory Area wisata ini terdiri dari beberapa ruangan Dan salah satunya adalah proses pengelolaan tebu Di ruangan ini pengunjung bisa melihat mesin yang dulunya digunakan tampak dicat ulang Ruang ini juga termasuk ke dalam warisan budaya pabrik yang akan terus dijaga Meskipun pabrik identik dengan banyak ruangan berbahaya Pabrik gula ini terbilang cukup aman dan nyaman Bahkan ruangannya sendiri pun cukup sejuk Ide mendirikan pabrik gula ini berasal dari Mangkunegaran 4 Berawal dari niat untuk melakukan modernisasi perekonomian Mangkunegaran Untuk memaksimalkan pemasukan Mangkunegaran Itu tadi 10 destinasi wisata di Karanganyar Tak terasa 10 amazing sudah menemani kalian sampai ke pengunjung acara Ini saatnya 10 amazing pamit untuk diri Terima kasih sudah menonton tayangan kami Dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 amazing Tentunya di hari dan waktu yang sama Hanya di TV 10 Inspirasi dan edukasi Bye bye